selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman kembali lagi di ruang cerdas nah kali ini di ruang cerdas episode yang kesekian kalinya nanti teman-teman bisa komen di bawah ini episode berapa nah untuk teman-teman yang menang nanti mana tau kita bakalan undi hadiahnya nah kali ini kita udah kedatangan Wakil Mudir Bidang Pengasuhan Kauman oke tepuk tangan dulu dong untuk Ustadz kita oke selamat siang Ustadz ya siang beliau adalah Ustadz Insanada Sibuan sebagai Wakil Mudir Bidang Pengasuhan yang biasa menghandle semua-semua aspek dalam segi pengasuhan ya Ustadz ya dalam bidang keasramaan juga tentunya nah kali ini kita bakalan ulik seputar semua hal yang berkaitan dengan asrama santri pondok santrin Kauman Muhammad yang padang panjang halo Ustadz oke Ustadz ini adalah alumni gontar ya Ustadz iya benar berarti udah sangat familiar lah dengan asrama pada dari zaman dahulunya ya Ustadz ya Insya Allah oke boleh diceritakan sedikit Ustadz biasanya apa saja sih ketakutan orang tua ketika menitipkan anaknya terhadap asrama Ustadz oke biasanya kalau kita bahas masalah ketakutan jadi otomatis siapapun orang tua yang akan masukkannya ke asrama itu pasti akan dihantui oleh berbagai tanda tanya bagaimana pengolah asramanya kemudian anaknya tidur dimana kemudian pengontrolannya bagaimana apalagi nanti santrinya sudah ratusan gitu ya bahkan udah ribuan waduh ini terkontrol gak? kelihat gak? terpantau gak anak saya? itu salah satunya kekhawatiran orang tua maka untuk menjawab itu kita dari pondok santrin Kauman Muhammad yang padang panjang sudah mengantisipasi berbagai pertanyaan orang tua itu semuanya termasuk masalah apa namanya buli di asrama gitu ya yang lagi booming nih di dalam lingkungan asrama orang tua pertama sekali ketika mendaftarkan khususnya di Kauman Padang Panjang pertanyaan pertama itu biasanya nah bagaimana tentang buli Ustadz kemudian bagaimana pengawasan dan para pengasuhnya dimana maka untuk menjawab kekhawatiran tersebut kita sudah siapkan itu semuanya bahwa di asrama kita itu memang kepengawasan itu sangat kita utamakan yang mana di asrama khususnya di Kauman Padang Panjang ini kita namakan sebagai musyrib dan musyrifah oke musyrib dan musyrifah untuk pembina untuk pembina itu yang kalau di luar kita kenal dengan pembina maka disini kita kenal dengan musyrib dan musyrifah yang di dalamnya itu kalau musyrifah berarti itu di asrama putri nah yang musyrib itu di asrama putra kemudian secara strukturnya nanti di atasnya itu ada yang namanya pamong pamong putra dan pamong putri kita memakainya dengan kata-kata pamong berarti itu adalah sebagai kepala asrama yang biasa dikenal sebagai kepala asrama ya benar benar sekali sebagai kepala asrama kenapa kita menggunakan kata-kata pamong putra dan pamong putri karena kita memang mengasuh mengasuh membimbing mengasuh mengayomi maka kita namakan sebagai pamong berarti di bidang pengasuhan kita udah secara struktural sudah dibentuk dengan khusus ya Ustadz sudah insyaallah sudah jadi kekhawatiran orang tua itu pun ketika dia sudah menitipkan anaknya dia merasa legah maka setiap kamar itu nanti kita konsep memang dari dulu itu ada satu kamar satu musyrib 24 jam mereka akan didamping oleh musyribnya oleh pembina maka yang musyrib ini bisa perannya sebagai guru bisa perannya sebagai kakak bisa perannya sebagai teman atau kawan gitu ya maka ini harus kita jaga terus karena kekhawatiran orang tua itu tadi awalnya tentang pendampingan anaknya dia serama bagaimana jadi dengan adanya musyrib ataupun musyribah di kamar itu anak-anak jauh lebih terkontrol dengan baik ya oh sudah jelas jauh lebih terkontrol dan musyrib ini punya tanggung jawab untuk pelaporan perkembangan anak-anak di kamar masing-masing oke oke jadi dari A sampai Z yang musyrib ini harus tahu bagaimana keadaan anak bagaimana keadaan orang tuanya di rumah ya kan kemudian berapa anggota keluarganya beradik kakak sampai sejauh itu sampai sejauh itu karena ini perlu untuk pembinaan di asrama itu perlu karena basic orang tua ini juga gak sama ada dia mungkin yang sudah kehilangan ayah yang posisinya berarti sebagai yatim maka dia perlu seseorang ayah di asrama begitu juga sebaliknya yang putri oke 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 Ustaz berarti coba kita runut bahwa seorang musyrib yang berada di satu kamar dengan anak-anak sehingga kasus bullying tadi tidak terjadi ya Ustaz ya insya Allah kita mengurangi berarti kebanyakan sudah mengurangi 90% itu akan terkurangi masalah bully khususnya di kamar atau di asrama ya ketakutan-ketakutan itu insya Allah sangat diminumasi nah kemudian hal yang menarik adalah musyrib ataupun musyribahnya ini bisa berperan sebagai kakak ini tadi kayaknya menarik banget Ustaz sepertinya hal itu membuat dan juga ada Ustaz bilang kalau misalnya seorang musyrib harus tahu dulu background kehidupan anak-anak di rumahnya gitu ya Ustaz nah hal itu berarti ada pendekatan khusus yang dilakukan oleh musyrib dan musyribah ya Ustaz oh benar sekali itu pendekatan khususnya itu perlu jadi misalkan dia punya anak sekitar 20 makanya dari 20 ini dia harus bisa palingnya diskusi gitu ya sharing dengan beberapa orang anak mungkin di hari pertama dengan satu orang dulu ini biasanya di hari-hari apa namanya di hari-hari santainya di waktu-waktu santai seperti sore kemudian nanti sebelum tidur bisa jadi gitu ya dipanggil kemudian diajaklah diskusi diskusi bagaimana kehidupannya sebelumnya sebelum masuk asrama berapa anggota keluarganya gitu ya kemudian sampai apa pekerjaan orang tuanya itu perlu juga kita ketahui kemudian selama di rumah bagaimana sebelumnya sebelum masuk asrama sampai kita akan menelitian nah ini apakah pernah cuci sendiri di rumah atau bagaimana apalagi yang tingkat MTS ini baru masuk tapi nanti pertanyaannya apakah masih disuapin sama mama-papanya di rumah ini harus mengerti yang namanya pembina itu harus sampai ke sana jangan-jangan dia juga dulu ada juga yang anak itu masih dipakaikan kaos kakinya sama orang tuanya ini ada-ada ini bagaimana cara kita untuk merubah itu karakter berarti ya anak-anak oh jadi anak-anak yang memang kasrama itu tidak semuanya memang sudah mandiri dari awal ya oh tidak justru kebanyakan itu memang mandirinya pas sudah masuk asrama maka sasaran karakternya itu perlu kita bina bahwa pilar kemandirian itu sangat perlu karena yang kita tanamkan kepada anak nanti yang di asrama meskipun yang apa namanya baru berpisah dengan orang tua maka yang jiwa yang pertama sekali kita tanamkan kepada anak-anak kita itu di pondo adalah jiwa untuk mandiri berdikari 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 bagaimana dia mungkin masa transisinya baru bisa dengan orang tua kemudian untuk apa namanya untuk cuci sendiri dan lain sebagainya makan juga harus sendiri ini perlu perlu ditanamkan kepada anak supaya memiliki jiwa untuk berdikari berdikari mandiri karena orang tua juga menginginkan salah satunya memasukkan anaknya ke asrama itu adalah jiwa kemandirian itu sebenarnya salah satunya oke tadi Ustaz juga nyampaikan bahwa setiap harinya ada pelaporan terhadap orang tua ya Ustaz gimana kalau secara umum iya jadi nanti kita juga ada karena ini sudah dunia IT ya maka nanti ada berbagai grup di dalam WhatsApp itu terus ada yang namanya grup angkatan berarti digabungkan seluruh misalkan kelas 7 maka ada grup khusus seluruh kelas 7 nanti akan dibagi lagi per kamar wah itu namanya habit iya grup habit namanya grup habit asrama itu per kamar spesifik kamar masing-masing yang ada di dalamnya itu pimpinan kemudian seluruh wali murid anggota kamar dan juga paling utama adalah musyrib itu tadi pasti ada di dalamnya selain kita nanti nge-share perkembangan dan kegiatan anak-anak setiap harinya di grup satu angkatan itu tadi kita juga akan menginfokan mengkabari kepada orang tua misalkan ada kegiatan dalam kamarnya itu melalui grup sebelah lagi dari apa namanya bilik masing-masing lagi berarti khusus gitu ya Ustaz khusus khusus ada lagi grup per kamarnya berarti misalnya gini Ustaz kan program asrama ada ya Ustaz terus berarti program dari kamarnya itu juga beda bagaimana atau turunannya itu nanti proses untuk misalkan di kamar seperti nanti ada misalkan program kebersihan kamar kemudian program evaluasi kamar program piket kamar sehingga orang tua bisa mengetahui kondisi anaknya perkembangan iya benar sekali dan pembelajaran perkembangan dan pembelajarannya di kamar itu bagaimana karena dia harus spesifik dia gitu ya spesifik nanti kalau misalkan ada kendala-kendala tentang perkembangan anak itu nanti bisa secara khusus langsung kepada pembinaan termasuk jadwal peneleponan ini kan kita jadwalkan juga tapi biasanya itu yang baru-baru itu aduh kewalahan kita itu ya gimana-gimana ceritanya kalau yang baru-baru masuk asrama biasanya maklumlah namanya orang tua kita paham saja karena baru seminggu berpisah bahkan nanti kan kita ada aturan itu 3 bulan pertama tidak boleh dihubung kalau ingin mengetahui perkembangan anak itu cukup telpon kepada musyribnya saja itu ujian pertama bagi orang tua gitu ya bagi anak juga bagi anak juga sih tapi yang orang tua ini yang paling berat rasanya gitu kan kadang bisik-bisi sama ustaznya ustaz bisa enggak ya menumpang nelfon bentar aja gitu ya dirayu-rayu lah musyribnya gitu ya karena udah gak aturan lagi pingin sekali denger suara anaknya maka kita juga harus pandai memberikan pemahaman kepada orang tua gitu ya karena semakin banyak dihubungi semakin banyak komunikasi dengan orang tua ini akan nanti merusak mentalnya mental kemandiriannya karena kita baru awal ini baru awal mereka baru boleh transformasi dari rumah yang manja yang kau sepak kaki pun masih dipasang itu jangan-jangan masih ada juga semua sendiri bahkan ada yang laki-laki tetapi masih ada juga yang tidur bersama orang tua gitu ya baru kelas 6 SD masih ada masih ada jadi yang hal sepertinya yang harus kita apa namanya bina biasrama itu bagaimana termasuk tadi biasa itu kita kalau udah tiap tahunnya udah langganan Ustaz tolong fotoin anak saya gitu ya di bulan pertama bulan kedua itu masih banyak aduh alhamdulillah kelihatan pecinya saja sudah syukur bahagia banget katanya apalagi orang tua apalagi ibu-ibu tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu paling nanti 4 bulan pertama 3 bulan pertama itu sering minta telpon kemudian minta fotoin anaknya dan ini kita harus layani kita sebagai musrib dan musrifah bahwa anak itu adalah raja dalam arti kata raja tetapi dalam aturan yang ada dalam koridor dalam koridor kita ini pelayan kita ini pelayan maka itu setiap apapun komplain termasuk kepada pimpinan termasuk kepada pimpinan itu mereka juga dibuka 24 jam untuk komplain langsung kepada pimpinan pimpinan itu terbukanya sampai di sana dari anak-anak dari orang tua dari orang tua boleh boleh komplain boleh komplain mau atau ada kritik yang membangun itu gak masalah gak masalah justru itu kita kita harapkan daripada orang tua sama-sama belajar untuk meningkatkan meningkatkan karena ini kerjasama kerjasama antara orang tua pengasuh di asrama kemudian dengan pimpinan yang ada di pondok ini harus terjalin kerjasama yang bagus sehingga tidak ada jarak ya oh tidak ada jarak oh ustaz saya ingin ketemu dengan mudir ini boleh gak oh silahkan saja kita terbuka saja selagi itu ada waktu mudir untuk ketemu kita pertemukan oh ustaz saya ingin ketemu dengan pengasuhannya dengan usaha insan kira-kira bisa oh bisa berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi dari orang tua nampaknya oh tidak langsung bisa langsung saja kita open saja maksudnya ada masukan-masukan yang membangun kritikan itu kita terima tetapi ya dengan apa namanya dengan baik kita dengan baik penyampaian dengan baik dan lain sebagainya artinya kita ini adalah tim ya kan tim pondok tim orang tua itu harus satu karena sasarannya satu anak sasarannya satu anak ketika sudah terjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan pihak pondok pesantren insya Allah ini anaknya akan jadi akan sukses nantinya akan sukses jadinya nah kita lihat latar belakang kadang-kadang anak ini dia ada paksaan dari orang tua pasti ada setiap tahun itu paksaan karena orang tuanya yang pingin masuk kauman ketika usah wawancara orang tua seperti itu maka usah sarankan kalau enggak orang tuanya aja yang nyantri kalau orang tuanya yang lebih ngebet masuk kauman jadi anak-anak seperti ini enggaknya kita harus adalah apa namanya perhatian yang khusus karena dia secara apa namanya hatinya itu memang terpaksa karena orang tua masuk asrama tapi banyak juga sih anak-anak itu memang keinginannya sendiri ketika dia punya keinginan sendiri untuk menjadi kader yang militan nantinya maka insya Allah ini akan sukses akan sukses jadi yang setengah-setengah yang keinginannya ada juga tetapi tetap kita bina tetap kita bina selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati